yuhu balik lagi di dapur mami cherry tuh lihat penampakan sambal terong terimedan bener-bener ini bisa bikin kalap ya makannya nah pertama-tama siapkan dulu terong ungu ya ini dapat terongnya yang langsing-langsing seperti impian mami nah cara mami potong-potong tuh kayak gini nih nih ya lihat ya tuh begitu kira-kira ya berapa kilometer ya itu kira-kira ya sekitar 8 cm panjangnya ya terus dibelah begini dibelah dua aja nah begini cara mami potong ya supaya apa supaya nanti menjadi satu kesatuan yang utuh dan merdeka gak-gak bercanda jadi emang cara potongnya begini supaya nanti teksturnya itu gak terlalu kelembekan dan tidak keras nah kalau cara mami goreng nanti dilihat ya nah beginilah cara mami menggoreng itu tengkurap ya semuanya itu tengkurap seperti tentara ya yang sedang mau perang nah modelnya begini tidak usah dibolak-balik cuma tengkurap begini aja udah sampai nanti bawahnya kecoklatan supaya apa supaya minyaknya itu tidak menyerap banyak nah kalau udah kayak gini nih bentuknya nih ya penampakannya warna coklat begini itu diangkat nah tiris-tiriskan dulu minyaknya ya supaya nanti tidak terlalu berminyak kayak gini nah dicepetin aja deh ya kayak gitu terus nah tiba-tiba ngilang aja nih udah diangkatin semua dilanjut lagi pokoknya sampai habis digoreng modelnya tengkurap kayak gini ya temen-temen tanpa harus dibolak-balik karena kalau dibolak-balik ya pengalaman mami itu nyerap minyaknya tuh banyak tau sendiri kan sambal terong itu berminyak-minyak gitu jadi ya agak-agak berkurang lah kalau caranya kayak gini nah ini teri medan teri medannya ini langsung datang dari medan asli loh bener loh ini dari Belawan ini ya ini dianterin dari pelabuhan Belawan tek 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 tiba-tiba udah sampai di Jakarta nah ini ada teri medan digoreng sebentar ini kalau gak mau terlalu asin itu dibilas-bilas aja ya kalau mami tadi cuma dibilas-bilas pakai air gitu agak dikering-keringin terus digoreng walaupun tetap masih asin gak apa-apa karena nanti masakannya jangan kasih garam banyak-banyak ya kan udah ada asinnya dari si teri medan cucok gitu ini digeser-geser dulu ya biar nampak kalian ya biar nampak kalau ini lagi ditiriskan nih nah ditiriskan seperti indang terus-terus sampai habibah ya habibi nah gini ini dijadikan satu aja sudah nah kayak gini penampakannya aduh ngeblur gegayaannya mau ditampak-tampakin nah ini dia perbumbuannya simple banget ya cuma cabai merah keriting panjang cabai rahit merah, bawang merah, bawang putih dan daun jeruk nanti semua di blender kecuali si daun jeruknya nih ya tek 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 di blender dulu ya dengan blender jadul milik mami yaudahlah mami itu blendernya gak kayak yang ibu-ibu lain yang udah bermerek-bermerk gitu loh kayak mie cici bi, mie cucubu kayak gitu-gitu mami blendernya blender miabi aja ya tau kan? nah blender miabi ya blender sejuta umat para ibu-ibu yang warnanya ijo mami yakin semuanya pasti punya nih blender-blender jadul kayak gini nah ini dimasak ya tadi di blendernya pakai air terus dimasukin daun jeruk sampai asat ya terus dimasukin minyak nih setelah dimasukin minyak panak begini bumbunya baru masukin deh si terong terinya nanti ya terinya ini terongnya dulu terongnya dulu supaya nanti bumbunya itu meresap ke dalam selas-sela sanubari si perterongan ini nah kalau udah begini dikasih air sedikit dari kucuk-kucukannya si itu blender masukin gula masukin apa bumbu kaldu bubuk sapi ya bener kalau di bubuk sapi hampir aja mau nyebut merk ya hati-hati mami ngomongnya terus masukin micin karena mami memang generasi micin ya kalau kalian gak pakai micin silahkan monggo kalau mami memang generasi micin jadi mami pakai micin ya ya diaduk-aduk sampai agak asat ya sampai meresap gitu ini udah mulai ya meresap-meresap gitu udah wangi barulah terakhir masukin si terimedannya beuh mantep banget ini ini tau gak sih mami ini makannya bakal pakai telur dadar udah gitu aja sama timun nah gini aja udah mantep guys udah deh jadi sisihkan jangan lupa ya itu nanti dirasa-rasa dulu tapi udah deh dijamin ini simple tapi enak banget kalian harus coba ya resep resep yang sangat cepat spektakuler sangat simple ini nih dia penampakannya uuuuh selamat menikmati